Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam Sehat Tribuners Berjumpa lagi bersama kami Dalam program Depok hari ini Depok hari ini kita bersama dengan Ketua Dewan Penasehat Aksi Kota Depok Dr. Sahrul Amri Beliau juga merupakan Direktur RS Bakti Yudha Kota Depok Assalamualaikum dok Alhamdulillah sehat Kalau kata kita Kincelong Insya Allah Dok, mau ngomong tentang Rumah sakit di Kota Depok Tahun ini Bagaimana pandangan Arsi tentang bisnis rumah sakit Yang pertama Sebagai rumah sakit swasta Yang jumlahnya di Kota Depok Ini dengan rumah sakit pendidikan Dan lain-lain Totalnya itu ada 26 rumah sakit 26 ya Rumah sakit Yang kedua Tahun ini tahun politik Wah Kalau ngomong Tahun politik Saya agak ngeri Nah, kemudian juga rumah sakit swasta yang 23 ini jumlahnya tantangan yang terberat Itu berkaitan dengan ya adanya satu perubahan di eksternal rumah sakit contoh regulasi-regulasi yang baru Ini curhatannya Ini curhatannya Asosiasi rumah sakit swasta Indonesia di Kota Depok Curhatannya tadi tentang Regulasi Regulasi Yang gimana kalau kita ambil kesimpulan Regulasi itu memang bagus Menjawab suatu perubahan zamannya Cuman memang regulasi itu buat kami Itu cost Apalagi dalam prioritas tentu Perubahannya cepat Jadi, dimana rumah sakit setiap regulasi itu harus disikati Dengan langkah-langkah strategi Kemudian juga harus disosialisasi Stakeholder di dalam rumah sakit Dan ada satu pembinaan juga Ke SDM-nya dan sebagainya Jadi, regulasi tahun-tahun ini memang cukup banyak Dan kadang-kadang regulasi itu juga Ada beberapa yang cukup memberatkan Waduh Ini perlu didengar oleh Ambat Adewan dan Kementerian Kesehatan Bahwa memang Rumah sakit sebagai Pusat layanan kesehatan masyarakat Juga membutuhkan asupan gizi Nah, tapi Itu terbentur dengan regulasi yang ada ya Jadi, di curhatan dari rumah sakit Juga, coba ada yang regulasi itu jangan berubah-berubah ya Ya, boleh sih berubah Tapi artinya Jangan terlalu bombantis Oh, gitu Kemudian jangan terlalu Apa ya Sedikit Extreme Contoh PP47 ya Dimana disitu rumah sakit dituntut Kapasitas jumlah Ketika area atau ICU Picu-nicu yang tadinya 5% Sekarang harus jadi 10% Yang 5% saja jumlah tempat hidup Ketika area itu saja Utilitas kami masih rendah Oke Kalau diminta 10% Investasi itu pasti Saya gak kebayang Itu kebayangnya Ini kapan gue punya duitnya gitu ya Kan harus balik Kita kan bisnis Kan swasta Jadi siap investasi itu Harus tahun keberapa Ya, walaupun ini layanan kemanusiaan Tapi harus Ya, betul Tumbuh ya Ya, tumbuh Nah, belum lagi juga regulasi yang berkaitan dengan Fasilitas yang lain Intinya gini Ya Ada beberapa regulasi yang memang wajib kita harus Penuhi ya Tapi juga ada beberapa regulasi yang Kadang-kadang gak semua rumah sakit bisa mampu Khususnya rumah sakit di luar Pulau Jawa Oke Ya, kayak elektrokemedik bagus Untuk yang kota-kota besar ya Tapi rumah sakit daerah Karena kebijakan regulasi itu gak mungkin Khusus untuk kota besar Yang untuk kota di luar Jawa Gak apa-apa Gak boleh Kan gak juga Jadi memang ini tantangan Jadi memang tantangan kita ya Rumah sakit swasta Khususnya di kota Depok Ya, memang Pola penyakit juga Bahas Cenderung trennya ke Penyakit-nyakit Tidak menular Ya, penyakit tidak menular Regeneratif Atau penyakit sistemik Jantung dan sebagainya Memang untuk ke alas itu Butuh investasi yang cukup besar Ya, satu Yang kedua Investasi kita ada SDM dokter spesialisnya itu Buat tentu Sambung? Ada Oh, ada Kita kira Pihak termasang-pihak termasang pembayar gitu Iya, bukan Ada Ada Spesialisnya cukup langka Ya, jadi Makanya Pak Melinta sekarang kan Sekolahin kan Spesialis-spesialis Yang untuk memenuhi kebutuhan nasional Ya, untuk Kan targetnya Kemenkes ada Strategi 6 pilar itu Di mana kalau bisa Setiap provinsi itu Sudah ada rumah sakit-rumah sakit Yang bisa menangani penyakit-penyakit Regeneratif Khusus Khususnya khusus Jangan sampai di ujung ke Jakarta semua Oh, di depok ada gak sih? Di depok untuk itu masih ada Untuk penyakit cancer Kita ada berapa rumah sakit sudah mulai Melakukan Apa Menyediakan payanan itu Wah, udah Saya baru tahu lo Ya, rumah sakit-rumah sakit besar Saya Jadi Tribunas Yang berangkat di layar depok dan sekitarnya Ternyata Di kota depok itu ada rumah sakit Yang melayani cancer ya Ada Lagi di Lagi di launching lah Lagi launching ya Di planning lah Jadi Mereka lihat itu peluang Karena antrian Pasien di rumah sakit Yang lain Yang cancer Contohnya darmais Itu antriannya cukup besar Dari Depok Depok juga kita Belum ada Bukan misalnya antrian Depok juga ada Antrian kesananya itu besar Masyarakatnya Iya Jadi Banyak rumah sakit Khususnya Grup ya Mereka sudah melihat itu Sebagai peluang Sehingga antrian itu Supaya Tidak usah jauh-jauh ke pusat Artinya kalau kita ke pusat Tidak usah darmais Hingga Sekalian macam Memang bisa memberatkan Dan kalau antriannya panjang Ya Cancernya bisa metasase Bisa nyebar Betul Jadi memang Cancer itu Hitungannya menit ya Mungkin detik kali ya Kalau tidak tertanggung dengan cepat Sudah sekalian lanjut Nah betul itu Jadi memang Kedepannya ini Dan biaya penyakit Katastropik Istilahnya juga Atau penyakit cancer Dan seterusnya itu Memang memakan Anggaran biaya Cukup besar Tinggi Jadi memang Harapan dari RC sendiri Jangan terlalu banyak Regulasi ya Boleh regulasi itu Yang artinya gini Apa Dibili space Atau waktu lah Yang oke Satu Dan perlu juga Semacam Termin Yang dimana Gak ada deadline Yang 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 membuat Masakit masing-masing Betul Nanti kalau deadline Nanti gak Nggak sanggup Nanti Diskualifikasi Berkaitan dengan Iji Dengan kerjasama Dengan Asuransi Duk Tadi Melihat tantangan Di tahun ini Lebih besar Karena Tahun politik Panya saya Apakah Ini menjadi Sebuah Batas Atasan Atau Apa namanya Warning Bagi dunia Bisnis Kesehatan Terutama Masakit Sesuai pengalaman Kami Banyak Isu-isu Yang Kesehatan Itu Bisa Dipiralkan Ya Mohon maaf Saya tidak Menuduh Siapapun Itu Menjadi Komoditi Untuk Menjaga Kepentingan Elektribitas Yang Bersangkutan Tapi Tidak Semua Tidak Semua Tapi Bukan Di Depok Kita Lihat Dengan Asosiasi Rumah Sakit Lain Kadang-kadang Isu-isu Itu Muncul Yang Dipakai Memang Sebagai Bumbu Untuk Alat Tunggang Untuk Membuat Aksi Atau Pemilik Investor Berpikir Membangun Rumah Sakit Jadi Artinya Gini Saya Sudah Sosialisasi Ketak Kami Artinya Kita Bekerja Sesat Profesional Selama Kita Bekerja Sesuai Standar Padaaman Bantuan Kebijakan Posedur Sesuai Tuan Rumah Sakit Takut Jadi Yang Penting Kita Bisa Buktikan Bahwa Kita Tidak Berbuat Satu Kelalaian Karena Kalau Kita Berbuat Kelalaian Itu Bisa Menjadi Satu Komunitas Yang Bisa Digo 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 Insya Allah Sedepan Ini Kita Lebih Cerdas Lebih Apa Dalam Tahun Politik Ini Kita Lebih Baik Berarti Bicara Bisnis Berarti Tahun Ini Tidak Tengah Dua Luma Sakit Baru Gitu Ya Atau Mungkin Ada Yang Tentu Kalau Makan Sakit Tutup Ada Tahun Lalu Tutup Contohnya Makan Sakit Yang Memang Makan Sakit Sudah Tua Di Kota Depok Dpok Faktor Tutup Kita Belum Tahu Secara Signifikan Apa Menyebabkan Tutup Kalau Kita Secara Umum Itulah Persaingan Yang Kedua Memang Situasi Sekarang Ini Memang Kita Dalam Berbisnis Memang Kita Dibilang Kapitalis Juga Enggak Dibilang Sosialisasi Juga Enggak Tapi Arahnya Memang Persaingan Itu Kearah Kapitalis Tapi Belum Bisa Dibuktikan Juga Secara Ilmiah Juga Tapi Kita Merasakan Seperti Itu Yang Kuat Makin Kuat Yang Enggak Kuat Kayo Jadi Itu Yang Kita Identifikasikan Artinya Ya Artinya Gimana Bisnis Rumah Sakit Ini Padat Karya Padat Teknologi Padat Regulasi Padat Apalagi Masalah Juga Dan Padat Profesi Juga Banyak Profesi Yang Ada Di Rumah Sakit Dan Kepentingan Itu Pasti Ada Yang Sangat Berbeda Oke Sebelum Tadi Kita Lanjut Ke Apa Rumah Sakit Tertua Apa Sih Harapan Arsi Kota Depok Dan Nasional Di tahun Ini Ya Harapannya Kami Pingin Seperti Negara Tetangga Ya Artinya Pihak Pemerintah Mendukung Umas Sakit Rumah Sakit Swasta Untuk Bisa Menjual Keluar Contohnya Negara Tetangga Kok Bisa Hospital Turism Singapura Kepala Lumpur Karena Mereka Didukung Oleh Pemerintah Ya Desisi Pajak Alkodokteran Gak Setinggi Ini Kalau Hospital Turism Bingung Apakah Disana Ada Taman Bisatanya Bisa Jadi Hospital Turism Itu Artinya Berobat Sambil Wisata Semua Cepat Terdua Kekastian Harga Yang ketiga Standar Layanan Yang Memang Internasional Jadi Service Tari Pelanggan Itu Turun Dari Airport Sampai Rumah Saat Pulang Oke Dan Sebagainya Itu Dikemas Memang Butuh Dukungan Semua Stikologi Tidak Rumah Satu Suasa Saja Kalau Tidak Hubungan Dari Tidak Selesai Oke Jadi Itu Semakin Membuat Layanan Masyakit Semakin Lagi Ya Minimal Kita Mencegah Sampai Bisa Kita Keluar Kenapa Indonesia Berubat Keluar Kenapa Mekad Daya Tarik Sesana Karena Kita Identifikasi Dari LC Pertama Pasir Harga Sekian Harga Paket Keluar Sekian Uang Saya Sekian Cukup Mekad Ugi Yang kedua Lebih murah Lebih murah Karena Kita Juga Tau Yang ketiga Servis Yang keempat Bangga Kau Buat Keuangan Yang Bepat Itu Yang SPD Padahal Kita Banyak Yang Yang Tribuners Jari Mana Kita Bicara Lebih Seru Serta Sampai Sampai Ketua Dewan Menara Sih Petra Tepuk Dan Ketua Lembaga Antar Lembaga Di Sisi Terima kasih.